assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada sahabat lidah dimanapun berada pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi iaitu mengenai kekuatan kelebihan serta kekurangan daripada peserta yang sudah dinyatakan lolos ke top 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas apa kekuatan dan kelebihan dari peserta tersebut dan apa kekurangan mereka yang harus diperbaiki guna agar mereka bisa lulus ke top berikutnya sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share serta jangan lupa untuk tekan loncengnya dan jangan jangan lupa untuk berikan komentar di bawah video ini agar kedepan channel ini lebih baik daripada video-video sebelumnya Oke langsung saja kita akan melihat kekuatan kelebihan serta kekurangan daripada peserta yang sudah dinyatakan ke top 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 yang pertama ada hari merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Jambi kelebihan daripada hari tersebut satu memiliki suara yang cukup bagus dua selalu mendapatkan SMS tertinggi tiga memiliki wajah dan postur badan yang bagus empat selalu berprogres lima ada gimmick dengan lesti yang sering diperbincangkan selama ini kemudian yang keenam sering mendapatkan standing ovation sedangkan kekurangan daripada hari yang pertama suka lupa lirik dua penghayatan yang masih belum bagus Pada nomor kedua Adania merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan kelebihan daripada Nia 1 memiliki suara yang bagus 2 selalu diperbutkan oleh host 3 memiliki wajah yang cantik 4 mempunyai kisah kehidupan yang sedih 5 gimmick dengan Irwan The Academy sedangkan kekurangan daripada Nia yang pertama kurang berprogres 2 penghayatan yang masih kurang maksimal 3 kurangnya mendapatkan standing ovation daripada juri Pada nomor ketiga Adawulan merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Banten Kelebihan daripada Wulan Yang pertama selalu berprogres Yang kedua memiliki suara lembut dan bening Yang ketiga selalu mendapatkan standing ovation dari juri Yang keempat didukung oleh juri Yang kelima kehidupannya yang menarik simpati dari masyarakat Sedangkan kekurangan daripada Wulan Banten Yang pertama SMSnya selalu rendah Kemudian yang kedua penghayatan yang belum maksimal Pada nomor keempat Adadini merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara Kelebihan daripada Dini Yang pertama SMS selalu tinggi 2 penampilannya yang selalu menghibur 3 polos dan lucu 4 memiliki suara rock dude Yang kelima sudah ada progres Sedangkan kekurangan daripada Dini Yang pertama tangga nada yang perlu harus diperbaiki 2 penghayatan yang belum alami Pada nomor kelima Adadiyah merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Timur Kelebihan daripada Diyah yang pertama memiliki suara yang cukup bagus 2 selalu memiliki progres 3 selalu mendapatkan standing ovation dari juri Yang keempat dia selalu diselamatkan oleh Dewan Juri Sedangkan kekurangan daripada Diyah jatim Yaitu SMSnya selalu rendah Pada nomor keenam ada Meli merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Barat Kelebihan daripada Meli Yang pertama selalu berprogres 2 selalu mendapatkan standing ovation dari Dewan Juri 3 selalu diselamatkan oleh juri 4 memiliki suara yang cukup bagus Sedangkan kekurangan daripada Meli Jabar Yang pertama SMSnya selalu rendah Kemudian penghayatan yang masih harus diperbaiki Pada nomor ketujuh Adadiyah merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Kelebihan daripada Acu Yang pertama sudah ada progres Yang kedua SMSnya selalu tinggi Yang ketiga memiliki suara khas Arab Yang keempat sudah berprogres meski lambat Kekurangan daripada Acu Satu sering lupa lirik Yang kedua penghayatan yang belum maksimal Ketiga Kurang mendapatkan standing ovation daripada Dewan Juri Pada nomor kedelapan Adagunawan merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Maluku Utara Kelebihan daripada Gunawan Satu memiliki suara khas India Kedua gimmick dengan rara lidah Ketiga sudah ada progres Kemudian kekurangan daripada Gunawan Maluku Utara Yang pertama SMS rendah Kedua penghayatan yang belum maksimal Tiga kurang mendapatkan standing ovation dari Dewan Juri Pada nomor kesembilan Adagunawan merupakan Duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Papua Barat Kelebihan daripada Janna Satu memiliki suara yang lembut Dua SMS yang selalu tinggi Tiga kehidupannya yang menarik simpati masyarakat Kekurangan daripada Janna Papua Barat Satu belum bisa keluar dari zona aman Dua kurang berprogres Tiga kurang mendapatkan standing ovation dari Dewan Juri Empat penghayatan yang belum maksimal Itulah kekuatan Kelebihan Serta kekurangan Kesembilan peserta yang sudah Dinyatakan lolos ke top Sembilan besar Liga Dandut Indonesia 2020 Jangan lupa untuk terus mendukung mereka Baik SMS Maupun vote melalui aplikasi Tokopedia Pli Jika Indosiar sudah menggelar kembali Top 9 besar yang selama ini Dihentikan Karena Covid-19 Ini saja yang bisa saya berikan Dan sampaikan informasi kepada sahabat lidah Di seluruh Indonesia Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan share Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga untuk memberikan kritikan Dan masukan melalui komen di bawah video ini Perlu saya ingatkan kembali kepada sahabat lidah Dimanapun berada Agar terus menjaga kesehatan Menjauhi Dan Selalu mengikuti anjuran pemerintah Iaitu social distancing Agar Wabah virus Corona Atau Covid-19 Cepat usai Di negara kita Yang kita cintai ini Ini saja yang bisa saya berikan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh